Intro Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas perlanjutan One Piece Chapter 1044 Yang akan memperlihatkan betapa edannya Luffy mempermainkan Kaido menggunakan Awakening Hingga Kaido terlihat bukan seperti karakter kuat lagi Oke, daripada makin penasaran tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama Judul pada chapter kali ini yaitu Prajurit Pembebas Yang merujuk pada kekuatan yang digunakan Luffy saat ini Nah, di awal chapter kita diperlihatkan Kaido yang masih mengacak-acak kastil Bahkan mengintimidasi para samurai Dan berharap semua lawannya mengaku kalah hingga mau diperhuda oleh Kaido Tapi tidak untuk beberapa kru dan sekutu Luffy Jika di chapter lalu, Nami yang meyakini jika Luffy tidaklah mati Dan kini giliran Sanji, Kid, Lao, Hyogoro, bahkan Marco Merasakan bahwa yang dikatakan Kaido tidaklah benar Dan mereka sangat yakin jika Luffy masih hidup dan akan kembali melawan Kaido Lalu Shin berpindah pada percakapan Gorosei yang semakin lama Semakin panik dengan keberadaan buah iblis Gomu Gomu yang digunakan Luffy saat ini Sejak dulu, pemerintah dunia selalu berusaha untuk mendapatkan kekuatan buah iblis Gomu Gomu Nomi Tetapi, mereka tidak bisa mendapatkannya selama 800 tahun Selalu ada sosok yang menggagalkannya Dan terakhir kali, Agagami melalui Lukiro yang telah merebut dari agen CP9 Dan para Gorosei merasa jika buah iblis ini seperti punya pemikiran untuk menjauhi pemerintah dunia Dan ingin membalaskan dendam di masa lalu Kemudian salah satu dari Gorosei menyebutkan bahwa nama sebenarnya dari buah iblis Gomu Gomu Nomi adalah Mystical Zoan Hito Hito Nomi Model Nika Buah iblis pertama yang ada di dunia Dan kekuatan ini dipercaya begitu berbahaya dan begitu liar Lebih kuat dari semua buah iblis yang ada saat ini Gorosei juga menjelaskan dengan nada ketakutan Bahwa buah iblis Hito Hito Nomi Model Nika ini Jika sampai awakening, Luffy akan berubah seperti wujud Dewa Nika Tubuhnya begitu lentur, tetapi powernya begitu kuat Lingkungan di sekitarnya mampu ia ubah menjadi lentur seperti karet Uniknya dalam mode awakening ini, Luffy bebas menggunakan jeer apapun Tanpa harus menggunakan haki sama sekali Karena tenaganya berkali-kali lipat meningkat tanpa perlu kekuatan haki Dan ini adalah kekuatan tergila yang pernah ada Kemudian di chapter ini juga memperlihatkan nasib Orochi setelah tertimpa reruntuhan Namun belum dijelaskan pada spoiler ini apa yang akan dilakukan Hiyori selanjutnya Lalu, Shin memperlihatkan Luffy yang mulai bangkit dari pingsannya Dan Luffy berubah ke dalam bentuk yang terlihat berbeda dari kekuatan sebelumnya Wujudnya mirip dengan sosok Nika seperti yang dibayangkan oleh Wushu Tapi tanpa menggunakan tongkat Lantas, Luffy dengan gerakan nakalnya Ia menarik Kaido dari dalam kastil menuju ke atas tengkora Tak sampai di situ saja Dengan senyuman khas Nika Ia terus menyerang Kaido dengan begitu brutal Kaido yang masih dalam mode naga Dililit oleh lengan Luffy yang ukurannya sebesar tubuh Kaido Hingga Kaido panik dan heran akan kekuatan Luffy yang sekarang Dan terlihat untuk pertama kali kepala Kaido benjol akibat ulah Luffy ini Lalu, kita diperhatikan Luffy menggunakan Owokening dengan cara menyentuh tanah Dan mengubahnya menjadi karet untuk mengembalikan bola api ke arah Kaido Hingga Kaido bingung bagaimana cara mengalahkan Luffy saat ini Oke, sekian dulu spoiler kali ini Jika ada tambahan akan kami update pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton!